Assalamualaikum pejuang sehat, bikin nasi liwet yang sehat yuk, tapi bukan dari nasi putih lho ya. Kenapa harus pakai yang tidak baik untuk tubuh kalau ada pilihan yang lebih baik? Rasanya pun nikmat asal kita mau ke dapur. Masalahnya kadang kita malas untuk ke dapur. Ini asli enak lho, pulen lagi. Siapkan beras jagung asli jagung murni, bukan tepung jagung. Jagung pipil yang digiling. Boleh direndam dulu 2 jam supaya cepat lunak. Bumbunya bawang putih, bawang merah, bawang daun, kunyit, jahe, laos, petai, cabai rawit, daun jeruk, daun salam, serai, sedikit himsal, dan kisiung. Untuk lauknya biasanya nasi liwet pakai teri asin. Tapi kali ini bunda pakai tongkol segar yang dikukus, kemudian disuir-suir. Tumis bumbu yang sudah dipotong-potong dengan sedikit visio. Masukkan tongkol suwir juga peti, kemudian diberi air. Masukkan jagung ke dalam panci slow cooker. Beri sedikit air seperti mau menanak nasi. Kemudian tambahkan semua bumbu yang sudah ditumis. Airnya lebih banyak daripada masak nasi putih lho ya. Biarkan kira-kira 4 jam. Dan nasi liwet siap dinikmati. Tanpa harus ditunggu kan, tidak merepotkan. Bikin yuk, kapan lagi kalau tidak dari sekarang? Makanmu hari ini adalah investasi sehatmu hari esok. Salam sehat, langsing itu bonus. Assalamualaikum.